Siapa TAA alias Tenten Anissa yang diduga selingkuhan Virgon ternyata pernah dibawa ke rumah? Terima kasih telah menonton! Virgon dan sang istri Inara Rusli Betapa tidak secara mendadak Inara Rusli menguak kabar perselingkuhan Virgon di media sosial. Perselingkuhan yang dilakukan Virgon itu pun disinyalir. Inara Rusli bukanlah kali yang pertama. Ternyata sebelumnya Virgon pernah berselingkuh dengan wanita lain namun hal itu masih disimpan rapat oleh Inara. Kini Inara seakan kehabisan kesabaran untuk menutupi tingkah bejat Virgon. Ia mengungkap sejumlah bukti bahwa Virgon telah berselingkuh melalui Instagramnya. Tak cuma itu Inara Rusli juga ikut membongkar siapa wanita yang diduga telah menjadi selingkuhan Virgon. Yakni sosok berinisial TAA atau Tenten Anissa. Inara mengaku kenal sosok TAA sebagai rekan klub motor Virgon. Adapun Tenten Anissa disebut memiliki kekasih namun tetap berselingkuh dengan Virgon. Tenten Anissa sendiri memiliki nama lengkap Agustina Tendri Ajung Anissa. Sebelumnya Inara Rusli sempat menyinggung. Tenten Anissa kerap mendapatkan transferan sejumlah uang dari Virgon. Dimana Inara Rusli memperlihatkan bukti transfer uang 5 juta rupiah diduga dari Virgon ke Tenten Anissa. Melansir dari Sripoku.com, Inara Rusli mengungkapkan bahwa Virgon berani mendua karena terpikat dengan perempuan TAA lantaran berniat mengangkat derajatnya. Yang begini niat poligami karena mau angkat derajatnya. Mau sekolah India? Tulis Inara Rusli. Bahkan Inara Rusli mengaku Virgon ini membiayai sekolah selingkuhannya. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka. Biaya sekolah tiga anak sendiri juga masih ngeluh? Janji in adil katanya. Aku aja harus bagi untuk kita diskusi solusinya gak kamu gugri selanjutnya. Sebelum isu perselingkuhan Virgon dengan TAA menyeruak, Inara sempat dipertemukan dengan wanita tersebut. Awal kenal di kafe, tempat kumpul-kumpul klub motornya, Virgon, satu darah, lanjut Inara. Waktu berkenalan, Inara tak tahu siapa TAA. Setelah berkenalan, diakui Inara, Virgon bahkan sempat membawa TAA ke rumah. Waktu itu sampai dibawa ke rumah, waktu lebaran tahun lalu. Saya mulanya gak curiga sama sekali. Saya biasa saja dan dilah kita ala aja waktu itu, jelasnya. Beberapa bulan kemudian, ada warganet yang menginformasikan kalau wanita itu diduga selingkuhan Virgon. Saya dikasih tahu sama informan. Ternyata hubungan mereka sudah lebih dari setahun. Nah yang saya ketahui, sejak Agustus 2021, yang sepengetahuan saya dari mutasi rekening pribadinya, terangnya. Sementara itu, Inara Rusli belum bisa mengambil keputusan apakah akan tetap mempertahankan perikahannya dengan Virgon atau berpisah. Wawawalam, kita lihat saja nanti ujar Inara Rusli. Yang jelas, ia merasa sangat sakit hati. Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak, bernama Starla Rhea Idola Virgon, Vaetli Asyair Virgon, dan Terang Syarikyu Virgon. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!